Hai cofren, disini ada pertanyaan tentukan penyelesaian dari sistem persamaan berikut dengan menggunakan metode substitusi boleh kita ketahui bahwa metode substitusi adalah metode dalam menyelesaikan sistem persamaan linier dengan cara mensubstitusikan nilai salah satu variable dari satu persamaan ke persamaan yang lain pada soal, diketahui persamaan yang pertama adalah y-x kita sama dengan 0 sehingga untuk min-x ini dapat kita pindahkan ke ruas kanan sehingga diboleh y sama dengan x selanjutnya kita anggap sebagai persamaan bentuk pertamanya selanjutnya, untuk persamaan yang lainnya adalah 2x-5y sama dengan 9 selanjutnya, untuk y disini kita ganti dengan x sesuai dengan persamaan bentuk pertamanya sehingga diboleh 2x dikurangi dengan 5 dan y-nya kita ganti dengan x sehingga menjadi min-5x kita sama dengan kan 9 hasil dari 2x dikurangi dengan 5x adalah min-3x kita sama dengan kan 9 maka jika kita akan menentukan nilai x diboleh dari 9 dibagi min-3 hasilnya adalah min-3 artinya nilai x-nya sama dengan min-3 selanjutnya, untuk x sama dengan min-3 ini kita substitusikan ke persamaan bentuk pertamanya dimana persamaan bentuk pertamanya adalah y sama dengan x dengan x-nya adalah min-3 artinya nilai y-nya juga min-3 oleh karena nilai x dan y sudah diketahui maka untuk penyelesaian dari sistem persamaan tersebut atau nilai x, y-nya adalah dengan x-nya adalah min-3 dan y-nya juga min-3 demikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya